Pemirsa Gubernur Jambel Haris menjadi pembina apel pagi di lapangan Bukit Cinto Kenang, Kantor Bupati Moro Jambi, Senin 15 Mei 2023. Apel ini juga dihadiri Penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah, Sekretaris Daerah Budi Hartono, serta para penjabat lingkup Kabupaten Moro Jambi. Bertempat di lapangan Bukit Cinto Kenang, Kantor Bupati Moro Jambi, Gubernur Jambel Haris menjadi pembina apel pagi di lapangan Bukit Cinto Kenang, Kantor Bupati Moro Jambi, Senin 15 Mei 2023 pagi. Apel pagi ini juga dihadiri Penjabat Bupati Moro Jambi, Pahyuni Deliansyah, Sekretaris Daerah Moro Jambi Budi Hartono, serta para penjabat di lingkup Kabupaten Moro Jambi. Dalam amanatnya, Gubernur Al-Haris menyampaikan bahwa dirinya sangat bersyukur karena bisa hadir menemui ASN di Moro Jambi. Dirinya juga ingin menyempatkan waktu mengunjungi satu kabupaten ke kabupaten lainnya selama menjabat. Dirinya sangat berterima kasih kepada semua yang hadir karena sudah menegakkan kedisiplinan dalam rangka pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuan saya adalah sebagai pembina CINJAMI, saya juga ingin melihat bahwa bagaimana sistem kerja kita. Kenapa? ASN adalah agen perubahan yang bekerja, bagaimana mendukung semua visi-visi pemerintah, apakah itu visi-visi presiden, penul dan juga kuat. Nah perlu saya kira kita turun memberikan semangat untuk mereka bekerja, sehingga mereka bisa menjadi akumulasi kinerja dari sebuah pemerintahan yang baik. Yang kedua, saya juga menemukan hal-hal yang halal tentang kreatifan-kreatifan hal ini, untuk menghabiskan dengan ASN di Moro Jambi ini, agar ada gubernur kerja yang baik. Gubernur Jambil Haris mengimpol kepada para kepala OPD untuk terus melakukan pengawasan melekat kepada semua staffnya, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, mulai dari masalah kehadiran, disiplin dan kinerja. Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan.